Ada 4 kategori KPM PKH dan BPNT yang akan cair di pencairan BPNT termin yang kedua Yang sebentar lagi akan segera diturunkan dari pusat nama-namanya Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Sobat Youtube semua, ada info PKH terbaru hari ini atau berita BPNT hari ini Ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan BPNT pada hari ini Khususnya bagi Anda KPM PKH dan BPNT yang saat ini belum cair uang bantuan BPNT-nya Ada informasi terbaru bagi KPM PKH dan BPNT yang merasa belum cair uang bantuan BPNT tahap 1, 2, dan 3-nya Atau BPNT alokasi bulan Januari, Februari, dan bulan Maret Nah bagi KPM PKH atau BPNT kategori ini Namanya itu akan masuk di pencairan BPNT termin yang kedua Ataupun di termin yang ketiga Karena sudah kita ketahui bersama Pencairan BPNT ini akan ada beberapa termin pencairan Karena penyalurannya secara bertahap sampai bulan Maret tahun 2022 besok Dan berikut ini hanya untuk KPM PKH atau BPNT kategori ini Yang namanya itu akan masuk Cair uang bantuan BPNT-nya Di pencairan BPNT Januari, Februari, dan bulan Maret Untuk termin yang kedua Ataupun di gelombang yang kedua Yang sebentar lagi proses pencairan BPNT termin kedua Ini akan juga mulai dicairkan Nah kira-kira untuk kategori KPM PKH atau BPNT yang seperti apa saja Yang dijamin akan cair Masuk bantuan BPNT-nya Di termin yang kedua besok Nah penting untuk diketahui bersama Ada informasi yang harus diketahui oleh semua KPM Saat ini masih banyak sekali KPM PKH dan BPNT yang belum dicairkan bantuannya Di berbagai daerah Yang sedang menunggu bantuan PKH dan bantuan BPNT-nya dicairkan Masuk di pencairan BPNT termin yang kedua Maupun di termin yang ketiga Kemudian langsung saja Ada 4 kategori Golongan KPM PKH dan BPNT Yang akan masuk di termin yang kedua Untuk pencairan BPNT Nah kriteria golongan yang pertama ini adalah Bagi KPM BPNT yang datanya itu sudah berhasil Di SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Atau namanya itu sudah ditetapkan Sebagai penerima BPNT yang akan cair Pada termin yang kedua KPM ini sudah dipastikan Anda akan masuk di termin yang kedua Pada pencairan BPNT besok Nah semoga nama Anda semua bagi yang belum cair Ini akan masuk dan ditetapkan Akan cair di termin yang kedua Pada pencairan BPNT yang kedua oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Kemudian golongan KPM BPNT yang kedua Ini adalah bagi KPM PKH maupun BPNT Yang datanya itu sudah palit Datanya tidak bermasalah Baik anomali rekening Ataupun anomali di data DTKS Kemudian golongan yang ketiga Ini adalah bagi KPM PKH maupun BPNT Yang datanya sudah masuk di dalam surat cair Atau SP2D BPNT termin yang kedua Nah jika nama Anda itu sudah masuk Di dalam surat data bayar pencairan BPNT termin yang kedua Ini akan berbahagia sekali Karena bantuan BPNTnya yang sedang dinantikan Ini sudah pasti akan lebih cepat cair Surat undangan pencairannya in pasti akan segera diterima Maka dari itu bagi para KPM PKH dan BPNT ini tetap bersiap Karena sebentar lagi surat undangan untuk pencairan BPNT dari kantor pos Ini akan segera disampaikan ke rumah KPM Kemudian KPM BPNT yang keempat Yang akan cair bantuan BPNTnya di termin yang kedua Ini adalah bagi para KPM PKH maupun BPNT Yang datanya itu sudah palit Datanya sudah padan dengan data Dukce Bil Pusat dan daerah Namun namanya itu belum diikut sertakan pada pencairan BPNT termin yang pertama Sehingga nama KPM BPNT ini Baru akan dicairkan pada pencairan BPNT gelombang yang kedua Ataupun di termin yang kedua Karena memang pencairan BPNT saat ini tidak lagi dilakukan secara serentak Tetapi dilakukan secara bertahap atau secara termin-termin Seperti pencairan PKH tahun 2022 ini Kemudian data bayar BPNT termin yang kedua Ini akan segera turun dalam waktu dekat Dan setelah itu proses pencairan BPNT termin yang kedua Ini baru akan segera disalurkan kembali Kemudian ada informasi penting berikutnya Terkait bantuan PKH dan BPNT Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Atau Menko PMK Bapak Muhajir Ependi optimis Target 100% penyaluran Bansos Pemerintah ini akan dapat tercapai Pada minggu pertama di bulan Maret Nah menurut Menko PMK Bapak Muhajir Ependi Pencapaian penyaluran Bansos Baik untuk program keluarga harapan Atau bantuan PKH Maupun untuk bantuan panganan tunai Atau BPNT atau Sembako Rata-rata ini sudah di atas 30% Untuk Bansos Alhamdulillah lancar Rata-rata sudah mencapai di atas 30% Diharapkan tanggal 3 Maret nanti kelar Semua sudah tersalurkan Baik itu PKH ataupun BPNT Sembako Kata Bapak Muhajir pada hari Sabtu kemarin Ini sudah sangat super khusus Kenaikan rata-rata per hari penyaluran Bansos Itu sudah sangat bagus Paling tidak kita harapkan Awal minggu pertama bulan Maret Ini sudah tercapai Kalau tidak 100% Itu sudah biasa Biasa itu masih ada sisanya Nanti akan kita kejar Kata beliau Nah ini juga penting untuk diketahui Menko PMK dan pihak Kemensos Ini meminta kepada pemerintah daerah Kebupaten atau kota Di seluruh Indonesia Agar dapat ikut memantau dan mengecek Secara detail distribusi penyaluran Bansos di daerah masing-masing Bahkan bukan hanya sampai pada penyaluran diterima Tetapi ikut memastikan Bansos tersebut telah dimanfaatkan oleh para KPM, PKH, dan BPNT Daerah yang lambat supaya dikawal Didorong terutama dari pihak Bang Himbara Ataupun PT POS Agar betul-betul sampai kepada yang berhak Bansos ini harus benar-benar telah sampai diterima Dan dimanfaatkan oleh KPM Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tidak boleh hanya sampai dikirim Tetapi ternyata belum sampai kepada yang berhak Terutama bagi masyarakat penerima PKH Kata Bapak Muhajir Ependi Nah jadi seperti itu ya teman-teman Penyaluran bantuan PKH dan BPNT saat ini Sedang dipercepat penyalurannya Namun bagi KPM yang belum terima bantuannya Jangan merasa khawatir Karena pemerintah berjanji akan menyelesaikan Penyaluran bantuan PKH dan BPNT ini secepatnya Nah yang pasti jika merasa sebagai KPM BPNT reguler Baik yang dari PKH maupun BPNT murni Mohon tetap bersebar dulu Nah bagi KPM BPNT reguler disini maksudnya KPM yang selalu lancar cair tiap bulan Cair saldo BPNT nya di tahun-tahun sebelumnya Nah jadwal penyaluran BPNT tunai ini Sampai dengan tanggal 5 Maret 2022 Jadi ini masih ada waktu ya teman-teman Jadi ini masih cukup panjang Nah apabila hingga tanggal tersebut Belum juga mendapatkan surat undangan dari kantor pos Maka koordinasikan dengan pihak pendamping Itu bisa ke pendamping PKH ataupun ke pendamping TKSK Di kecamatan wilayah masing-masing Supaya data KPM ini bisa dievaluasi Ataupun bisa di cross check kembali datanya Nah jadi intinya tidak perlu khawatir Dan KPM tetap selalu optimis Dan kita doakan bersama Agar penyaluran bantuan PKH dan BPNT Ini semoga dapat segera diterima oleh para KPM semuanya Tanpa ada halangan apapun Dan semoga pihak-pihak yang menyalurkan bantuan PKH dan BPNT ini Semoga selalu diberikan kelancaran Dalam menjalankan tugasnya Amin